Apakah benar, sampai saat ini Gus Dur belum menerima pencopotannya secara paksa tadi? Belum Jadi, Gus Dur, tadi itu ringkasan dari peristiwa detik-detik terakhir Anda mengundurkan diri atau mundur atau dimundurkan Nah, apakah sampai sekarang Anda memang... Dilengsirkan Anda dilengsirkan Apakah Anda masih tetap sampai saat ini tidak menerima dan menganggap itu tidak sah? Oh, enggak benar, enggak benar Enggak sah emang Itu proyek politik dari MPR Karena itu, Amin Rais tidak merasa perlu memberitahu saya Iya, dulu Anda, atau sampai sekarang bahkan Anda tetap menganggap itu sebagai pelanggaran konstitusi Pelanggaran apa sebenarnya? Pelanggaran konstitusi, karena disitu ada insubordinasi Insubordinasi itu siapa yang mimpin? Yang mimpin Kapolri Bimantoro Oh, dan Panglima TNI, namanya Widodo AS sekarang, Mengko Sudah itu, apa adanya saya ngomongin Tapi begini Gus, setelah Anda merasa itu tidak sah Tapi toh kenyataannya, Gus Dur digantikan oleh Megawati Kemudian sekarang kita punya presiden namanya SBY Semua berjalan normal saja Lalu apa negatifnya bagi bangsa dengan pencopotan Anda tadi? Bukan soal bangsa, ini soal hukum Saya dilengsirkan secara politis Secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah Yang bersalah bahkan pansusnya DPR Yang dipimpin oleh sekarang Menteri Sosial Bakhtiar Hamzah Yaitu, menurut undang-undang Pansus-pansus itu harus tutup pintu Supaya tidak didengar orang dari luar Tapi oleh Bakhtiar Hamzah dibuka 10 cm Di situ, berjejer-jejer lah Tipnya wartawan Nah, kan Waduh, semua yang ada dalam sidang diketahui dunia luar Itu pula yang membuat saya Oh ya, kalau gitu kan saya, mereka maksudnya melengsirkan saya dengan segala cara Hukum, nggak hukum Tapi sesudah itu apa upaya yang Anda lakukan? Nggak ada Sebab penakut bangsa ini Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah Akhirnya nggak ada yang ditindak, tau Tapi sekian tahun sudah berlalu, Gus Untuk apa rasa penasaran, perasaan? Saya nggak pernah itu terserah bangsa Indonesia Saya itu memaafkan semua Sampai istri saya marah kepada saya Karena saya pergi ke rumah Megawati Tapi kenapa Anda lalu ke Megawati Kalau memang Anda marah dan kecewa? Saya nggak marah Yang mestinya marah itu bangsa ini Mereka diam aja lah Kenapa saya jadi ribut? Saya nggak mau ribut Baik, Gus Dur Tapi disuruh Apa namanya memandang itu bener nggak bisa dong Orang kan ada batasnya Barang antara benar dan salah Jadi yang benar dalam hal ini istri saya Tapi kenapa Gus Dur nggak mau nunggu Tanya dia jangan tanya saya dah 300 ribu orang mas Tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden Tau Tapi saya bilang Daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran Darah mengalir ke arah saya Mendingan saya lensir aja deh Nah itu Tapi omongan ini kan dibilang omongan ngawur Gus Karena faktanya ketika Anda bilang Nanti jutaan orang akan datang masuk Jakarta Orang-orang dari Jawa Timur Begitu ditunggu-tunggu nggak ada Saya yang mahan kok Jadi kalau nggak ditahan sama Gus Dur datang lah beneran itu ya Ya bukan begitu Artinya tetap saja kebenaran kita pertahankan Tapi sikap kita itu Jangan sampai bangsa ini perang saudara Dan itu pengorbanan Anda Ya bagi saya bukan korban Biasa aja Nah satu pemandangan yang kurang elok Gus Anda keluar memakai celana pendek dan kaos oblong Banyak orang bilang itu tidak pantas sebagai presiden Anda tampil seperti itu Mengapa Anda tampil seperti itu Lah ya itu supaya saya nggak dianggap presiden Terus manfaatnya apa dengan dianggap tidak sebagai presiden Loh orang dingin hatinya nggak jadi marah Tapi Gus Dur dalam upaya mencopot Anda Siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda Dua Siapa? Amin Rais dan Megawati Mengapa? Hah? Tanya sana dong kok tanya Nah kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda Apakah Anda dendam sama mereka Nah Apain dendam Amin Artinya Gus Dur sudah melupakan itu Sudah memaafkan Maafkan lupa sih nggak Nah Pernahkah setelah peristiwa ini Apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Nggak ada Mereka merasa dirinya benar ya sudah Besok-besok agak terbukti oleh bangsa ini sendiri kok Pernyataan ini agak bertentangan dengan kenyataan bahwa kelihatannya Gus Dur sama Pak Amin Rais sama Ibu Megawati akur-akur aja rukun-rukun aja Saya di dunia ini yang pantas pemimpin di Indonesia ya Yang pantas jadi musuh saya cuma satu mas Siapa itu? Pak Harto Artinya apa? Tapi itu pun saya di raya masih kesana Masih jadi teman baik saya Artinya apa itu? Artinya saya nggak punya musuh dong di Indonesia Ada satu hal Kita banyak mendengar bahwa teman-teman dekat Anda Dulu menyesalkan kenapa Anda jadi presiden Anda sebenarnya lebih layak menjadi guru bangsa Nggak usah ikut campur dalam perpolitikan yang nggak jelas itu Saya diperintah oleh lima orang sesemuh saya Itu saja kalau mereka Memerintahkan apa saja Masuk api masuk api Tanpa perlu berpikir Tanpa perlu berpikir Tanpa perlu berpikir Kenapa begitu? Loh Selain sesuatu Saya ini orang pesantren disuruh menurut orang tua Itu nggak bisa ditawar itu Gus? Nggak bisa ditawar Lima orang itu Saya nggak sebut namanya Ya Gus Dur Dalam 20 bulan sebagai presiden Prestasi apa saja sih yang sudah dicapai? Saya itu Menjadi presiden Di saat Indonesia menghadapi bahaya Akan terurai Kelompok-kelompok separatis ada di mana-mana Jadi saya kerja Saya berangkat keliling-keliling dunia itu 80 kali dalam 20 bulan Jadi Empat kali satu bulan Itu tugas saya cuma satu Apa? Yaitu Membuat supaya integritas wilayah Indonesia ini tetap Itu aja nggak ada pikiran lain Tapi ada yang menuduh Dan ternyata berhasil toh Kita tetap satu negara hari ini Jadi Gus Dur merasa itu karena jasa Gus Dur Bukan Artinya tugas saya begitu Bahkan rasa berjasa itu adalah soal kedua Tapi ada yang menuduh bahwa Gus Dur ini sebenarnya menggunakan Aji Mumpung Mumpung jadi presiden dibayari negara keliling jalan-jalan Alah nanti sejarah akan membuktikan Tapi Gus Dur Perjalanan anda itu Menelan biaya sampai 52,7 miliar Ya tapi eksistensi Indonesia sebagai satu negara Harganya jauh lebih tinggi Jadi nggak bisa dipersoalkan itu biaya Nggak bisa dipersoalkan Loh kalau nggak kan udah dipakai oleh Orang-orang beresek itu Salah satu yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang adalah ketika Gus Dur membubarkan departemen sosial dan departemen penerangan Kalau departemen sosial dulu apa alasan persisnya Sementara banyak orang terlantar yang harus diayomi oleh departemen itu Percisnya itu Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean Sampai hari ini Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya Oh memang Kenapa anda bakar lumbungnya? Bukan Karena tikusnya sudah menguasai lumbung Dapun dibubarkan Kalau Dapun jelas Akibatnya sekarang persi itu sangat tidak terkontrol Bahkan pornografi sekarang merajalela Betul Itu dosa anda loh Enggak dong Dosa yang nyarin Saya di apa-apakan Di apa-apakan itu saya bekerja menurut ketentuan undang-undang dasar Undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir Dan itu hanya mungkin kalau depan gak ada Sekarang gak ada kebebasan berpikir Tapi kalau kebebasannya seperti sekarang gak ada yang kontrol Gus Siapa aja bisa Kita kontrol nanti dong Siapa yang mengontrol? Ya antara kita aja Kenapa sih masyarakat juga penting perananya kok Memang hanya pemerintah aja Baik Satu lagi Hal yang dicatat ketika anda menjadi presiden Dan agak kontroversial Yaitu Masalah PKI Banyak orang begitu khawatir ketika anda dulu mencabut tab MPR nomor 25 MPRS 1966 Sebab bertentangan dengan undang-undang dasar mas Tapi itu ada kesan pembelaan anda terhadap orang-orang ex-PKI dan keluarganya Ya terserah kesan gak kesan terserah Apa alasan anda? Yang terpenting itu bahwa tugas Mengucilkan PKI itu bukan tugas negara Itu penting Apa artinya pemisahan agama dari negara Kalau negara ngurusin segala hal Padahal yang menentang PKI kan cuma beberapa gelintir orang aja Jadi anda tetap merasa bahwa Apa yang anda lakukan mencabut tab MPR itu benar? Benar karena bersamaan dengan undang-undang dasar Kenapa? Karena memang undang-undang dasarnya begitu mau diapain Begitu itu bagaimana? Ya melindungi semua Ya itu Itu hasil daripada tujuh abad lamanya kita berpancasila Tanpa nama Yaitu yang dinamakan Bineka Tunggal Ika Berbeda-beda tapi satu tujuan Nah ini Ini yang penting kita Ngelihatnya dari situ Kalau belakangan ini ada kekhawatiran PKI akan bangkit Kenapa takut? Pekai aja di takut sih